Intro Halo Sase Lovers, bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Korin Nah di kesempatan kali ini saya akan membuat donat kentang Nah buat yang mau tau bagaimana cara buatnya seperti apa, tips-tipsnya bagaimana Tonton videonya sampai selesai Nah sebelumnya aku mau kasih tau nih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat kentang Nah ini dia bahan-bahannya 500 gram tepung terigu protein tinggi 200 gram kentang dikukus kemudian dilumatkan 1 bungkus ragi instan 50 gram susu bubuk 100 gram gula pasir 2 putir telur 100 mili air es 75 gram margarin dilelehkan Setengah sendok teh garam Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat kentang Nah kita langsung ke proses pembuatannya Nah kita gunakan tepung terigu protein tinggi Nah yang saya pakai ini merek Cakra Terus kita pakai Fernipan Atau ragi instan mereknya bisa apa aja Ini satu bungkus atau kalau ditimbang itu 11 gram Terus pakai susu bubuk Dan juga gula pasir Nah ini kita aduk dulu Sampai rata Nah untuk penggunaan raginya Pastikan raginya itu Masakada luarsanya itu Masih jauh untuk memaksimalkan Si fungsi Untuk memaksimalkan fungsi raginya Nah setelah tercampur rata seperti ini Kita masukkan Kentang kukusnya Nah ini kentangnya sudah dalam keadaan dingin ya Lalu kita masukkan Telurnya 2 butir Lalu kita masukkan air esnya Sedikit demi sedikit Nah kenapa air esnya Dimasukkan sedikit demi sedikit Supaya si airnya itu menyerap ke tepungnya itu secara perlahan Nah kalau kita nuang sekaligus Kan ini bahan donatnya ada kentangnya Nah kadar air di dalam kentang itu Kadang ada yang basah dan ada yang kering Nah kalau kita belum menuang Tapi adonannya sudah kalis Stop untuk penuangan airnya Nah kalau airnya sampai habis Tapi adonannya masih kering Boleh ditambahkan dengan air es Nah ini kita masukkan airnya lagi Nah ini adonannya sudah kalis Nah ini adonannya sudah kalis Kita masukkan margarin lelehnya Dan juga garam Nah ini kita mixer lagi Diuleni sampai benar-benar elastis Nah ini adonannya sudah mulai elastis Nah untuk menghasilkan donat yang empuk Pengulenan itu harus sampai elastis Nah buat tahu adonan sudah elastis Sudah elastis atau belum Itu bisa dilihat dengan cara dites Kita lebarkan adonannya Nah kalau adonannya elastis Tidak mudah sobek Itu artinya Adonan sudah cukup diuleninnya Nah ini sudah Ditarik-tarik seperti ini Seperti ini tidak gampang sobek Artinya adonannya sudah cukup diulenin Nah ini kita bulatkan Untuk kita diamkan selama 30 menit Di suhu ruang Nah ini nantinya adonan akan mengembang Dua kali lipat Nah kalau saya lopas bikin 30 menit Dia adonan belum mengembang Dua kali lipat Bisa ditambahkan waktunya Nah ini ditutup dengan plastik krep Atau bisa ditutup juga dengan kain serbet Nah ini didiamkan dulu selama 30 menit Nah ini adonan yang sudah difermentasi Nah ini sudah mengembang Terlihat dari plastik krepnya sudah mengembung Selanjutnya kita kempiskan Untuk menghilangkan udaranya Nah ini kita kempiskan Nah selanjutnya kita potong timbang Untuk ditimbangnya ini seberat 40 gram Setelah potong timbang Selanjutnya kita rounding Nah rounding juga mempengaruhi hasil akhir donatnya Kalau mau hasil donat yang mulus Nah kuncinya pada saat per roundingan juga harus benar-benar mulus Nah untuk cara rounding itu Letakkan adonan di tengah Terus tangan kita posisinya seperti ini Jadi tumpuannya ada di bagian pangkal tangan ini Nah ini tinggal yang kita goyangkan tangannya Terus nanti adonannya akan mengikuti gerakan tangan Nah hasilnya roundingannya halus seperti ini Ini kita diamkan 15 menit terlebih dahulu Sebelum nantinya kita akan lubangin tengahnya Nah ini dia donat yang sudah di rounding Ditaruh di atas loyang atau wadah yang ditaburin tepung sebelumnya Nah ini setelah didiamkan 10 sampai 15 menit Kita bisa kempiskan Nah ini kita bisa bantu Kita bantu gunakan dengan menggunakan ring Supaya bentuknya lebih rapi Nah kita plong bagian tengahnya Terima kasih telah menonton! Setelah adonan donat dilubangin semua Kita diamkan selama 45 menit Dan ditutup dengan plastik Biar adonannya tidak kering Nah ini adonan donat yang sudah siap digoreng Nah pastikan minyaknya sudah panas Nah ini dipanaskannya dengan menggunakan api sedang Cenderung kecil Nah kita masukkan satu persatu donatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Untuk keluarga tercinta Nah itu tadi cara pembuatan donat kentang Nah jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share youtube channel kita Saya Jian Sedap Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax